Nah dimulai tekuat Aduhubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrohmanirrahim Ma'amakil yang putih Iyakar 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bu Milani udah memimpin doa Mudah-mudahan untuk kegiatan dan aktivitas kita hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Oke Bapak-Ibu semuanya, untuk kegiatan IHT pada pagi hari ini, hari yang ke-6 Yaitu tentang sinkronus, yaitu sinkronus tentang asesmen Tentang elaborasi pemahaman asesmen, seperti apa Monggo kepada yang kami hormati, Ibu Meika Sariputri SPSI MPD Monggo waktu dan tempat kami persilakan Baik, terima kasih Pak Sartono, saya cek dulu, apakah suara saya bisa terdengar dari sana Pak? Iya Bu, terdengar dengan jelas Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Ibu Pagi Pagi Pagi, Bu Gimana Bu? Jangan lupa ya, kalau ada ucapan tempat pagi Bapak-Ibu, jawabannya apa ya? Pagi 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 apa kabarnya Bapak Ibu terima kasih sekali Bapak Ibu hari kemarin halo Pak Sapkano bisa mendengar suara saya jelas sekali Bu baik-baik soalnya ini kayak gambarnya nggak ada semua saya pikir apa namanya signal saya yang kurang bagus gitu baik kemarin kita sudah belajar tentang Bu Sari capaian layan capaian pembelajaran kemudian kemarin pada Bu Intan kita sudah belajar tentang modul ajar yang berdiri dari mungkin Bapak Ibu masih ingat ya modul ajar itu harus ada berapa unsur di situ ada tiga unsur ya kalau nggak salah ya Bu Intan ya ada apa aja itu Bapak Ibu yang pertama ada tujuan pembelajaran kemudian yang kedua ada apa ada pelaksanaan atau langkah-langkah pembelajarannya di situ ya kan ada tiga unsur ya kemarin disampaikan sama Bu Intan itu yang pertama harus ada tujuan di dalam RPP itu yang kedua ada langkah-langkahnya atau pelaksanaannya seperti apa kemudian yang ketiga ada penilaian atau assessment jadi harus mencakup tiga itu nah hari ini kita akan belajar yang ketiga itu yaitu assessment oke nah saya mau bikin share screen dulu ini kalau ada yang mau ditanyakan langsung nggak apa-apa enggak kalau saya share screen otomatis saya tidak bisa melihat acungan tangan jadi panjangan boleh langsung izin rendikan saja saya mau share screen dulu sudah terlihat belum Bapak Ibu belum Bumeka belum kenapa ya kok belum ya Bumuning baru UTW sudah 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 karena saya memang belum share ini tadi ya ini baru ya baru saya share baik ya Bapak Ibu disini ya biar jenengan ini ya kita ekor series banget gitu ya baik ya ini dia nah kita akan bahas dulu tujuannya apa sih kita belajar tentang assessment ini hari ini nanti ya jadi pada akhir materi ini diharapkan Bapak Ibu mampu mengetahui prinsip-prinsip assessment yang kedua Bapak Ibu mampu menjelaskan tujuan assessment formatif dan sumatif atau kalau di BK disebut dengan assessment proses dan hasil kemudian yang ketiga Bapak Ibu mampu menyusun assessment formatif dan sumatif seperti apa gitu ya nah sebelumnya saya akan menampilkan dulu kesepakatan bersama karena disini kita belajar bersama saya pun juga sedang berproses untuk belajar Bapak Ibu makanya kita harus saling menghargai sesama peserta dan fasilitator jika ada teman kita yang satu yang berbicara silakan untuk semua mendengarkan dan tepat waktu serta berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar ya kalau bisa tidak disami-sami ya nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mendengar kata assessment mungkin Panjangan bisa apa mengira-ira ya assessment itu apa saya nyungun pendapatnya monggo silakan sesuai dengan ya pertanyaan yang kemarin sudah Panjangan kerjakan ya mulai dari diri monggo silakan halo saya Bumeka siap ini Bu Ernie pasti ya iya apal saya monggo Bu Ernie oke menurut saya gesu pemahaman saya assessment itu adalah salah satu bentuk penilaian ada kalau di sekolah pun gerak kemarin yang kita pelajari ada tiga yaitu diagnosis assessment formatif dan assessment subjektif ya yang eh kok subjektif satunya apa ya saya lupa Bumeka ada tiga ya gak apa-apa Bu Ernie jadi kalau kemarin belajar mengenai assessment diagnosis merupakan langkah awal untuk kita mencari tahu bagaimana anak kesulitan belajarnya kegemarannya minatnya seperti apa ngoten nah tenun ya Bumeka bagus sama-sama bagus bagus banget ya Bu Ernie menurut Bu Ernie assessment itu adalah intinya penilaian gitu monggo silakan yang kedua Bapak Ibu masih siap ya ya Bu Ernie Bu Halo Bu Ernie siap Bu Ernie monggo silakan asesmen merupakan satu proses penilaian untuk mengetahui proses pencapaian tujuan pembelajaran sudah terdengarkah Bu Ernie sudah terdengar Ibu jadi menurut Bu Ernie penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran bagus banget Bu Ernie kemudian satu lagi monggo silakan yang kemarin sesuai dengan jawaban kemarin monggo Bapak coba Bapak tadi Ibu-Ibu sudah dua Bapak mana ya ya tampaknya masih malu-malu ini Bapak Bapaknya Bapak Ibu kita akan melanjutkan untuk asesmen itu adalah asesmen sebagai proses sistematis mengumpulan penganalisaan dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa bisa mencapai tujuan jadi betul semua ya tadi Bu Ernie sama Bu Weneng dan Bapak Ibu guru yang lain pasti juga akan menjawab seperti ini juga dan asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran jadi itu ditekankan dalam proses pembelajaran dan bisa meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran selama ini selama ini seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik contohnya beberapa tahun yang lalu kita melakukan penilaian akhir tes akhir itu bebotnya 80% seperti itu itu hanya contoh saja Bapak Ibu tapi tidak dilaksanakan di SMP di SMP sebelah yang melaksanakannya sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan selama 3 tahun itu seolah-olah hukus hanya dengan hasil ujian nasional saja kalau nilainya jelek ya sudah berarti dia tidak diperhitungkan yang selama belajar 3 tahun itu nilai yang tertera 6 itu adalah misalnya seperti itu adalah yang tertera seperti itu yang dibawa terus sampai seumur hidupnya nah disini kita akan belajar tentang bagaimana asesmen itu yang sejatinya dilakukan nah ini ada prinsip-prinsip asesmen Bapak Ibu ada 5 yang pertama asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran ya sudah panjangan baca semua ya saya akan menyingkat saja yang kedua asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan tentunya berdasarkan dengan tujuan pembelajaran ya dan itu diambil dari capaian pembelajaran itu kemudian yang ketiga asesmen dirancang secara adil palit dan dapat dipercaya serta memberikan informasi yang kaya bagi guru peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran atau pelayanan serta keputusan tentang langkah selanjutnya asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan yang kelima laporan kemajuan belajar dan penyapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif ya jadi tidak usah membuat untuk asesmen ini kita bisa benar-benar benar-benar fleksibel kita melakukannya benar-benar fleksibel nanti kita akan belajar kita akan menuju ke presentasi ruang kolaborasi kemarin penyerahan semua sudah menjawab melakukan kerja kelompok dan membuat sebuah hasil karya nanti akan kita presentasikan tapi sebelumnya saya akan membuat laporan rekab rekab pengerjaan tugas asesmen sampai dengan tadi saya mereka pukul 8 lebih 20 menit yang sudah menjawab mulai dari diri ada sekian ya ada purani pak hiksa budwi melani bu nadia burah mawati bumai sarah arwin bu erni bu happy pak wilja pak john pak wiji bu norma bu atik bunuru bu rizka bu wijo dan bu palupi dan bu mangivera untuk ruang kolaborasi ini yang harusnya tiap mapel sudah mengerjakan ternyata baru 1,2,3,4,5,6,7,8,9 saja masih ada dua mungkin nanti boleh disusulkan kemudian untuk asesmen diagnostik ini baru 1,2 bu fadria yang sudah mulai bu nadia pak wilja zaki pak jon pak wiji bu erli bu rizka bu mangi vera dan bu tripalupi saja yang lain belum mengumpulkan nanti kendalanya apa silahkan diungkapkan baik silahkan ini selanjutnya kita akan menuju ke presentasi ruang kolaborasi untuk perwakilan mapel siapa dulu saya akan stop sharing ya monggo untuk mapel yang akan mewakili saya akan beri kesempatan untuk tempat mapel monggo matematika bu siap monggo wah keren banget ini monggo siap matematika siapa yang mau presentasi saya bu silahkan izin bagi layar oke sambun kelihatan bereng sudah baik terima kasih bumeka untuk waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu semua izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi MGMP matematika tadi malam mengenai keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran disini kami mendiskusikan ada lima poin dari keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat percampaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka maksudnya disini poin satu ini adalah bahwa penilaian atau pembelajaran berpusat pada siswa dapat dilanjutkan ke kelas berikutnya atau kelas diatasnya jika siswa tersebut sudah menguasai kompetensinya dan adanya intervensi sesuai dengan tingkat kompetensi siswa serta adanya pelaporan hasil penilaian intervensinya dilakukan sebelum laporan hasil penilaian yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat pada poin dua ini kita sebagai guru harus menanamkan grow mindset atau pola pikir bertumbuh dimana anak itu jangan sampai takut salah jangan sampai kita menyuruh untuk kecepatannya kok kamu ini belum bisa ini belum bisa tidak diperbolehkan dan penilaian adanya penilaian diri penilaian antar teman refleksi dan adanya feedback dari teman yang lain yang poin selanjutnya untuk nomor dua adalah pemberian umpan balik dari guru yang ketiga poin ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik pada poin tiga ini pembelajaran dan assessment mengarah pada kompetensi ranah sikap pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait dan seperti dari awal kita mempelajari kita harus menumbuhkan profil pelajar Pancasila serta pembelajaran harus bersifat logis dan relevan serta kita sebagai guru harus menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau C4 untuk anak-anak atau penilaian yang berbasis yang keempat poin keempat pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra pada poin empat ini latar belakang dan kehidupan peserta didik harus kita gali seperti apa terus peran orang tua dan masyarakat yang dulunya hanya ini saya menitipkan anak sekarang harus ikut membersamai lingkungan belajar juga sangat mempengaruhi untuk pembelajaran poin yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan disini kita sebagai guru berkewajiban mengarahkan memfasilitasi peserta didik untuk peserta didik mempunyai pengetahuan yang berwawasan atau isu-isu mengenai wawasan global yang kedua adanya pemanfaatan TIK dalam kualitas pembelajaran dan assessment mengatakan Bumeka ya bagus banget Bu Ernie sudah bisa mengkaitkan antara assessment dengan prinsip-prinsip pembelajaran itu silahkan untuk yang kedua dari mapel APA dan MGMP Matematika terima kasih sama-sama Bu Ernie untuk yang kedua silahkan oh harus saya tunjuk kayaknya ini ya harus saya tunjuk baik itu sudah Matematika sudah sekarang saya mau ini aja mapel agama mapel agama sudah belum ya belum Bu ya ini mau di Bu Ernie jelasin buran Ibu dari mapel agama tapi sudah 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 dikerjakan belum Bu sudah sudah ibu 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 bentar bentar ibu 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 oke terima kasih kami dari mapel PAI mau mencoba mempresentasikan dari hasil diskusi kami kemarin yaitu yaitu keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang pertama pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik kebutuhan belajar dan mencerminkan karakter dan perkembangan mereka yang kedua pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang ketiga kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan logistik empat pembelajaran yang relevan yang kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan demikian sumeka yang bisa kami sampaikan dari MAPEL PAI bila ada kekurangannya mohon untuk dilengkapi terima kasih ya bagus sekali Bu Kurani yang mewakili dari MAPEL agama ini sangat bagus sudah eye-catching namun akan lebih bagus lagi ketika diberikan keterkaitan antara poin-poin 1-5 tadi dengan risiko pembelajarannya contohnya seperti misalnya di nomor 1 itu kan tadi ada tulisan di situ pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian setelah didik saat ini sesuai keputusan belajar serta menjerminkan karakter dan perkembangan mereka nah kita masukkan di itu assessment dirancang tersebut pada kompetensi siswa jadi kita tahu bahwa assessment itu tidak terlepas dari proses atau prinsip-prinsip pembelajaran assessment itu berada di dalam pembelajaran seperti itu untuk apa untuk meningkatkan kompetensi siswa karena di dalam assessment itu kita nanti bisa mengetahui tingkat pencapaian siswa sehingga guru bisa mengembangkan pembelajaran yang dilakukan dan hasil akhirnya adalah peningkatan kompetensi siswa bisa dipahami untuk mapel agama terima kasih untuk masukkan ya itu tadi hasilnya sudah bagus banget cuman ditambah sedikit sudah cantik baik untuk selanjutnya monggo apa siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya karya dua dimensinya bahasa indonesia iya silahkan untuk bahasa indonesia ibu maesaro izin share screen iya monggo iya tentu masih iya sudah ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih ibu meka ini saya tampilkan hasil diskusi kami dari mgp bahasa indonesia berkaitan dengan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang pertama kami buat posternya pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tiket pencapaian peserta didik saat ini sesuai kesempatan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka seperti yang tadi ibu meka sudah sampaikan bahwasannya pembelajaran ini harus tetap memperhatikan capaian sebelumnya dari peserta didik kemudian yang kedua pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk banyak hayat bagaimana yang tadi kami setuju dengan pendapat dari mgp matematika bahwasannya dalam pembelajaran guru harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa dalam proses belajar tidak ada yang namanya benar dan salah mereka memahagai prosesnya untuk mengetahui atau mendapat pengetahuan yang lebih luas lagi kemudian yang ketiga kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta putih serta berkelanjutan dan halus di disini ini adalah menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter kompetensi yang terkenang dalam profil pelajar pantasila jadi kalau kejadian pembelajaran atau cara pembelajaran tidak harus berujuan arah supaya peserta didik memperoleh gambaran atau menjadikan diri mereka memiliki profil pelajar pantasila kemudian yang keempat pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang diri sesuai konteks atau hidupan menghargai juga yang berkait didik serta melibat protokol otomatis protokol metral ini dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen kemudian yang kelima pembelajaran beruntas pada masa depan di pemerintah di pemerintah di insta belum di pemerintah di pemerintah begitu Bumekang mungkin itu saja dari MDMP Bahasa Indonesia apabila tersebut tambahan dan koreksi kami sangat berterima kasih dan mohon koreksinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagus banget ya Bumaisaroh baik ini Bapak Ibu kita kerauhan tamu saya mau menyapa dulu assalamualaikum Bapak Joko Riang toh Assalamualaikum Mbak Joko Waalaikumsalam sehat Bapak Alhamdulillah 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 maderun rawipun Bapak monggo ajang mendikan Bapak untuk menyemana ke teman-teman anak-anak menyemak jalan itu saja kita ikuti dulu sorry 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 saya mohon izin ya Bapak ya ya lanjutin baik saya mohon izinkan baik saya kira Bapak Ibu tadi sudah bagus banget sudah ada keterkaitan antara assessment dengan prinsip-prinsip pembelajaran saya akan melanjutkan lagi saya akan share powerpoint selanjutnya kita mati kita selanjutnya ya ya sebentar ya ini kita tadi sudah sampai di ruang komporasi nah selanjutnya Bapak Ibu kita akan menuju ke langkah-langkah menyusun assessment ini ada tiga Bapak Ibu disini ada yang pertama mengidentifikasi apa yang ingin kita capai ya tentu saja ini mengacu pada capaian pembelajaran pada MAPEL dan untuk BK mengacu pada capaian layanan kemudian yang kedua menentukan bentuk assessment assessment yang akan kita pakai kemudian yang ketiga kita harus melakukan umpan balik atau feedback ya dalam assessment ya kenapa kok penting sekali kita melakukan feedback nanti akan kita bahas di akhir materi ini ini dia ini dia Ibu Bapak ada jenis-jenis assessment ada assessment formatif dan ada assessment sumatif Bapak Ibu kalau di untuk MAPEL BK kita bisa biasa menyebutnya dengan assessment proses dan hasil jadi sama ya formatif sama dengan assessment proses untuk sumatif sama dengan assessment hasil nah Bapak Ibu untuk assessment formatif ini ada dua ya assessment sebagai refleksi proses pembelajaran dan assessment untuk memperbaiki proses pembelajarannya kita singkat dengan assessment dan assessment form kemudian untuk assessment sumatif ini digunakan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran dengan assessment of nah ketungguh Bapak Ibu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan semoga sudah jelas selanjutnya nah penerbangan pada assessment proses membangun keseimbangan assessment proses dan hasil Bapak Ibu sebaiknya dalam kita melakukan assessment ini kita lebih banyak apa porsinya untuk assessment proses jadi yang seperti tadi assessment F harus lebih banyak daripada assessment hasil jelaskan tujuan assessment proses adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri assessment proses dapat membantu mereka mendapatkan bantuan yang lebih baik dalam untuk di akhir juga untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh guru seperti itu jadi kita harus menitikberatkan pada assessment proses nah assessment proses itu dilakukan pas apa Bapak Ibu saat kita melakukan pembelajaran kemudian saat kita akhir pembelajaran itu kita bisa menyebutkan sebagai assessment proses nah kalau hasil biasanya kita lakukan di akhir semester atau akhir tahun pelajaran ya jadi seperti itu kemudian apa saja bentuk-bentuk assessment proses dan hasil jadi kita bisa melakukan ada dua ya jadi ada assessment yang tertulis dan ada assessment yang tidak tertulis contoh bentuk assessment yang tidak tertulis yang pertama ada diskusi kelas Bapak Ibu bisa men-screenshot kalau misalnya penting ada diskusi kelas fungsinya apa mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengembukakan pendapat fungsi yang kedua melatih murid untuk belajar berdemokrasi mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan sistematis nah kemudian yang kedua contohnya adalah bisa menggunakan drama nah fungsinya apa menggunakan drama ini mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid siapa tahu nanti ada murid kita yang kemampuan dramanya sangat bagus bisa menjadi artis nah kemudian yang kedua mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menemukan jiwa empati dan berpikiran kritis murid kemudian ada produk ya bapak ibu contohnya apa membuat model miniatur tiga diensi produk digital produk seni dan lain-lain seperti tadi berarti panjenengan membuat apa namanya produk dua dimensi tadi itu berarti saya sudah melakukan assessment proses yang tidak tertulis begitu ya bapak ibu kemudian mengembangkan kreativitas menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa kemudian contoh yang assessment tidak tertulis lagi ini ada presentasi seperti panjenengan tadi sudah melakukan presentasi nah fungsinya apa presentasi itu bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam ya kemudian ada tes lisan itu kuisnya tanya-jawab secara lisan seperti tadi coba ibu atau bapak mengungkapkan apa yang telah ibu fahabi mengenai assessment itu contoh kuis tanya-jawab fungsinya apalagi mengkonfirmasi pemahaman murid jadi kita bisa tahu apakah murid sudah mengerti apa yang kita sampaikan dan menerapkan umpan balik seperti tadi juga ya bapak ibu contoh ada yang perlu kita tambahkan kita bisa menambahkan saat ada kita melakukan assessment proses seperti tadi kemudian bentuk assessment proses hasil yang tertulis contohnya adalah ini ya bapak ibu refleksi jadi siswa diminta untuk refleksikan fungsinya apa melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri yang kedua hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid yang kedua bapak ibu setelah refleksi ada jurnal fungsinya melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan boleh di script IC secara IC jadi tanya jawab tapi ditulis mengasah keterampilan akademis murid seperti mengembangkan argumen menyajikan bukti mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat kenapa kok penting bapak ibu untuk IC ini ya karena dalam IC itu kadang-kadang kita ada sebagian orang yang tidak bisa mengukapkan perasaannya melalui menulis jadi ketika suruh menulis itu sudah apa ya yang mau saya tulis karena tidak mampu merefleksikan pengetahuan ke dalam bentuk tulisan makanya penting sekali ketika kita juga melakukan assessment bentuk tertulis IC ini kemudian selanjutnya ada poster yang mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin kalau menarik orang pasti akan senang membaca akan senang mempelajari kemudian tes tertulis bentuknya apa ada kuis pilihan ganda ada kuis pertanyaan ada menerapkan umpan balik nah ini nanti sebagai dasar panjangan untuk melakukan assessment ya Bapak Ibu dan ada lagi ya contohnya kayak apa anekdot itu catatan catatan kecil itu juga boleh panjangan laku misalnya ada dalam diskusi kelompok panjangan boleh mencatat kok si si Adam ini ya Adam kalau ada tingkah laku yang kira-kira tidak pajar atau tidak umum panjangan catat di catatan anekdot itu boleh itu juga sebagai assessment panjangan Bapak Ibu contoh ini si Adam sama sekali tidak mau peduli dengan temannya saat melakukan diskusi dan selalu tweet seperti itu panjangan tulis dalam ya ada yang mau berpendapat mau tidak baik saya lanjutkan jadi seperti itu panjangan tulis tidak apa-apa kalau misalnya itu terjadi kok berulang berarti panjangan harus melakukan sesuatu nanti selanjutnya nah umpan balik tadi sudah saya katakan bahwa ada proses dalam assessment formatif dan sumatif ini ada tiga hal yang harus panjangan lakukan yang pertama adalah mempersiapkan kebutuhannya apa yang kedua adalah membuat apa namanya alatnya ya panjangan mau pikirkan nanti membuat apa melaksanakan tesnya kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik nah saya mau nyewon tolong siapa ya apakah ada Pak Limpat Pak Limpat apakah ada baik Pak Limpat tidak ada Pak Limpat Pak Edwin Pak Edwin ada enggak Pak Limpat ada Bu Pak Limpat ada Pak Limpat ada Pak Limpat Halo Pak Limpat Assalamualaikum Pak Limpat ngecat di mana Bu oh ngecat 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 oh ngecat baik saya nyewon tolong Bu Nurul aja ya Bu Nurul nyewon tolong untuk dibacakan yang umpan balik ini sudah masuk suaranya Bu sampai bening sekali bening ya umpan balik mengapa umpan balik itu penting umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan umpan balik biasanya berisi hal yang baik sudah dilakukan hal yang butuh perbaikan dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya terima kasih Bu Nurul sama-sama Bu Maika terima kasih juga ya baik jadi umpan balik itu penting karena merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan umpan balik biasanya berisi hal-hal yang baik ya Bapak Ibu ya jadi disini di garis bawahi kita harus selalu memberikan umpan umpan yang hal-hal yang baik nanti kalau misalnya memang ada butuh perhati perbaikan lagi bisa kita berikan selanjutnya jadi yang pertama hal yang harus kita garis bawahi adalah bagus Bapak Ibu puterannya Bapak Ibu sudah bagus sekali dalam melakukan hal ini misalnya namun lebih baik lagi jika dikembangkan dalam ini jadi kita harus melakukan semuanya hal-hal yang baik ya tidak dianjurkan ketika panjangan menemui ini ya si Adam ini gak pernah Bapak Ibu ini puterannya Bapak Ibu atau Adam ini kemampuan dalam apa namanya memkomunikasikan sesuatu itu sangat jelek itu tidak ya jadi kita usahakan yang baik-baik kalau misalnya kita sudah memberikan anekdot itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan namun kita melaporkannya harus kita kemas jadi berisi hal-hal yang baik Bapak Ibu hitung ya semoga bisa dipahami nah ini dia ya umpan balik itu penting bagi guru karena apa memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pelayanan di masa depan kita bisa menggunakan umpan balik itu sebagai bahan untuk memperbaiki atau memodifikasi pelayanan kita untuk ke depan untuk bagi murid manfaatnya apa untuk membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses diberikan layanan oh ternyata saya juga diperhatikan ya sama guru ya berikutnya saya dikasih umpan balik memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberi kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lainnya nah ini juga penting Bapak Ibu jadi penjelangan juga bisa menyuruh temannya untuk memberikan umpan balik ya misalnya dalam satu kelompok itu bagaimana si ini bagaimana si ini nanti dikomunikasikan sehingga masing-masing anak bisa tahu kekurangannya dari segi temannya dari penglihatan temannya itu seperti apa dan tentunya kita juga harus memfasilitasi di situ bahwa semuanya masukan-masukan itu harus positif tidak ada yang membuat anak-anak itu down tidak ada yang membuat anak-anak itu jadi malas belajar bahkan sebaliknya dengan umpan balik itu anak-anak bisa menjadi semangat untuk belajar dan semangat untuk mengembangkan diri lagi sampai situ mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu saya akan menghitung lagi ya sampai 100 98 99 100 baik kalau tidak ada akan kita lanjutkan nah ada 10 prinsip pembarian umpan balik yang efektif Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan saya akan mengingatkan kembali yang pertama adalah mudah dipengerti yang kedua transferable kemudian yang kedua melihat ke belakang yang keempat spesifik yang kelima lebih daripada pemulaian yang keenam tepat waktu yang ketujuh kontekstual yang kedelapan seimbang yang kesembilan melihat ke depan dan yang kesepuluh selektif kemarin sudah dipelajari ya yang ini Bapak Ibu ya nah selanjutnya contoh praktek baik memberi umpan balik secara berjenjang seperti ini jadi harus umpan baliknya itu harus memang baik untuk tingkat klarifikasi apa yang kamu maksud dengan bisa tolong jelaskan lagi tentang ini kemudian untuk penilaian bagian ini efektif karena titik-titik ini menarik karena titik-titik ini ide yang bagus untuk titik-titik kemudian dalam perhatian saya membayangkan bagaimana jika apa mungkin jika jadi kita memberikan feedback seperti itu ke anak saya belum paham bagaimana titik-titik bagaimana kamu bisa bukan dialog yang lebih efektif lagi dengan teman-teman saran pernahkah kamu berpikir tentang anak-anak pernah enggak kamu berpikir tentang apa sih yang terjadi nanti satu tahun ke depan setelah pandemi ini kemudian bagaimana kalau menambahkan ini bisakah kamu menghapus bagian yang ini apresiasi ijemu mengingatkan saya ijemu mengingatkan Bapak Ibu Guru tentang ini loh saya bisa melihat pekerjaan titik-titik ini bisa saya gunakan juga misalnya ada anak pekerjaan yang fokus kita akan menggunakan dan kita apresiasi saya belajar ini dari jawabannya Bapak Ibu ya ini dia saya mau mencontohkan sedikit ini tadi yang apa namanya contoh anekdot yang kita tulis Bapak Ibu ya jadi seperti ini ini ya saya gedein sedikit biar bisa diwaos ya pada bagian ini Bapak Ibu Guru meminta anak-anak untuk menjodohkan nah catatan kejadiannya ditulis disini pekerjaan pada lembar kerja Rai hampir semua tidak tepat dalam hal menjodohkan Rai itu gak mampu menjodohkan sama sekali ya padahal ketika ditanya nama-nama alat olahraga secara lisan dia dapat menyebutkan dengan baik ternyata Rai belum bisa membaca sehingga tidak dapat menjodohkan alat olahraga yang ditulisnya itu nah di dalam solusi atau tindak lanjutnya bisa seperti ini Bapak Ibu ya disini Rai diberitahu bahwa sebenarnya dia tahu nama-nama alat olahraga dengan baik tetapi karena belum dapat membaca dengan baik dia belum bisa menjodohkan tulisan dengan gambarnya nah tindak lanjutnya apa Rai perlu diberi pendampingan belajar membaca seperti itu nanti kita sesuaikan aja dengan tingkat SMP ini ini contoh anekdot ya Bapak Ibu jadi nanti kalau misalnya panjang dengan membuat nanti berarti gini saya mau ini dulu deh Bu siapa ya Bu Endah Bu Endah Pangestika ada Halo Bu Endah Pangestika Bu Endah Pangestika Bu Endah Pangestika Bu Endah Fasilitator Bu oh iya 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 siapa ya Bu Happy aja Bu Happy ada ya ya Bu ada Bu Baik Bu Happy coba Bu Happy bisa merangkum sedikit pemahaman Bu Happy tentang asesmen proses dan hasil atau asesmen formatif dan sumatif ini Bu Happy biar saya tahu sudah memahami apa belum mau kalau menurut saya yang saya pahami tentang asesmen proses itu dilaksanakan pada saat kita melakukan pembelajaran melihat bagaimana tanggapan dari siswa-siswa kita menerima dan memberikan umpan balik terhadap apa yang kita sampaikan kemudian jika asesmen sumatif itu kita lakukan pada saat akhir pembelajaran untuk melihat bagaimana mereka memberikan menunjukkan capaian pembelajaran yang sudah kita sampaikan materi-materinya kemudian juga beberapa kesulitan yang mereka hadapi dan seperti itu menurut saya ya 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 baik terima kasih Bu Happy baik mudah-mudahan sudah sudah memahami semua ya karena ini nanti berkaitan dengan setelah ini Bapak Ibu bisa bergabung ke dalam grup MGMP-nya masing-masing ya diper masing-masing Pak Deni materi-masing Pak Deni sudah menyiapkan ber atau breakout room bisa gabung ke ber itu nanti akan disematkan di Ibu Isna nanti mau di link bernya di paling penting ya Bu Isna saya kirim di chat mau siap ini sudah dikirim Pak Deni di chat oh oke ini saya stop presenting dulu nah tugasnya apa Bapak Ibu nanti tugasnya Panjangan membuat satu saja satu saja yang kemarin Panjangan sudah buat apa namanya modul ajar kan di satu ini milih satu saja kemudian menyusun assessmentnya seperti apa otomatis nanti Panjangan prakteknya menyusun assessment formatif atau kalau BK menyusun assessment proses gitu nah waktunya 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 maksimal 15 menit jadi menit ke 15 setelah ini nanti Panjangan bertumbuh lagi disini jadi kalau memang sudah selesai lebih dulu ya bagus karena itu tadi sebenarnya simpel banget simpel sekali yang penting Panjangan tahu mungkin mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai tugas tidak ada nah itu nanti formatnya monggo terselah Panjangan kalau misalnya mau bikin anekdot pun juga boleh mau bikin apapun juga boleh monggo silahkan gitu berarti tidak ada yang ditanyakan saya kasih waktu 15 menit silahkan untuk langsung kepornya masing-masing gitu monggo monggo Bapak Ibu menuju ke roomnya per MGMP ya Ibu Meka per MGMP silahkan melaksanakan untuk kolaborasi kaitannya masalah assessment monggo waktu dan teman silahkan nanti untuk icebreaking nya setelah kolaborasi MGMP sebelum presentasi Bu Meka siap terima kasih yang pakai laptop bisa tidak keluar dari room utama sambil bisa resah tapi kalau pakai hp ya harus les selamat Assalamualaikum Pak Denny Bisa dipresentasikan di ruang utama teman-teman sudah masuk Pak belum kan kelihatan Ini di sekolah malu di rumah Pak? Di rumah Pak Oke Bentar Pak, krimpunya malah ngeblank Oh gitu Bumika ini kita bisa melihat Ini Bumika masih di ruang utama Masih Pak Sekaligus sebagai inspirasi bagi kita semuanya Besok kalau kita mau bersama-sama mempersamai Memfasilitasi anak-anak kita Bisa melalui ini Kita tetap bisa memantau Ini nanti kita perlu belajar bersama-sama dengan Pak Denny Bagaimana cara membuat board ini Break out room Saya suka pengen banget belajar ini Oh iya siap Ini terbukti beberapa hari menggunakan jemit untuk meeting-meeting lebih lancar daripada tims kan Kalau tims kan berat di karena banyaknya kontens ya Ini untuk di ruang kelas digital Ruang kelas digitalnya Ruang kolaboras kayak kemarin untuk yang mulai diri Ruang kolaboras dan sebagainya itu sampai dengan aksi nyata itu Nanti sambil nunggu teman-teman ya Bu Mekang Saya butuh Masukan dari teman-teman semua Terutama dari BK Kira-kira model pembelajaran yang pas Untuk anak-anak kita itu modelnya seperti apa Kalau kita kan Karena pembelajaran orang dewasa Dipilih oleh kementerian Untuk kegiatan kali ini dengan konsep merdeka ya Merdeka itu yang mulai Pertama kali mulai dari diri Kemudian elaborasi Refleksi Kemudian apa itu Demonstrasi kontekstual Dan apalagi itu yang terakhir Aksi nyata ya Aksi nyata Nah itu kan pembelajaran orang dewasa Nah nanti konsepnya untuk yang pembelajaran Untuk dengan anak-anak itu seperti apa Itu kita perlu menentukan Apakah itu misalnya di semester ini Kita akan menggunakan model Active learning Atau menggunakan konsep or fire Atau konsep yang lain-lainnya Atau dan sebagainya Banyak sekali ya itu nanti Itu Ya yang sesuai dengan kita Seperti apa Bahkan mungkin Konsep di Kelas tujuh Kelas lapan Kelas sembilan Berbeda-beda Tidak masalah Nah gitu Kalau yang Pakai Teams kan Kita sudah bisa Konsep Merdeka itu Diterapkan di Teams Dengan membuat channel-channel Masing-masing Dengan konsep pembelajaran itu Dari Bapak Ibu tadi Atau kemarin Dan sampai sekarang ini Mempelajari itu Mempelajari Program sekolah penggerak ini Melalui channel Teams ini Kita insya Allah jadi Paham Oh berarti Isha toning Teams Gawing ini Nah itu kelebihannya Semua memang Kekurangannya Kalau di Teams itu Di meetingnya Untuk meeting Kita pakai gini Gini dari belajar ide Itu insya Allah sudah G-suite Jadi sudah full juga Kira-kira seperti itu Bapak Ya siap Ini Bu Wening Belum masuk ke kelas Lepas ampun Bu Sudah masuk di Boardnya apa belum ini Micnya Bu Wening Selamat menikmati 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 A dan selamat menikmati Pak Wilda selamat menikmati 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 ya betul ya betul kalo beda satu lagi melempar kepada siapa melempar melempar kepada reni burani ok guru sebelum dan sesudah A Z, C Z dan B A, B, B A atau A Z dan Z dan B iya betul tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu tepuk tangan terima kasih Bapak Ibu sudah untuk mengikuti icebreaking berarti sudah mulai fokus lagi monggo, kata kembalikan kepada Bu Meka untuk waktu dan tempat kami persilahkan monggo Pak Sabtono dan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan press like ini saya nyun perwakilan dari dua mapel yang tadi belum menyampaikan presentasi monggo dua mapel yang tadi belum, yang sudah tadi tadi ada agama terus ada mat ada ipa yang belum saya tadi bahasa Indonesia juga sudah yang belum bahasa inggris belum ya tadi ya atau IPS monggo dua saja dua mapel untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan monggo ya silakan ya Bu Meka saya coba untuk mempresentasikan hasil diskusi bahasa inggris saya izin share screen ya Bu ya monggo sudah kelihatan kelihatan Bu Meka Sampun tapi kurang besar dibesaran sudah bu ya siap oke disini kita memakai kelas 8 oke capaian pelayanan atau pembelajarannya adalah di akhir pembelajaran pada fase ini siswa dapat memahami dan mempresentasikan hasil kerja mereka berupa produk makanan seperti sandwich dan prosesnya dengan cara pembuatannya siswa mampu mengidentifikasi definisi unsur kebahasaan dan struktur struktur teks yang ada dalam procedure teks siswa mampu memahami pola kalimat yang digunakan dalam penyusunan procedure teks nah kemudian tujuan pembelajarannya ada 5 yang pertama peserta didik mampu membaca dengan lancar dan idah serta memahami informasi dan kosa kata baru yang memiliki makna kata kerja aktif dan adverb of sequence dua peserta didik dapat mengidentifikasi kata kerja dan adverb of sequence yang terdapat dalam teks procedure tiga peserta didik dapat memahami dan menggunakan pola kalimat yang tepat dalam penyusunan teks procedure empat peserta didik mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat terkait dengan informasi di dalam teks lima peserta didik mampu membuat dan mempresentasikan teks procedure tentang produk makanan dan cara pembuatannya nah disini kita membuatnya adalah untuk assessment diagnostik ya bu ya assessment formatif ibu oh formatif ini oh ngapuntan-ngapuntan ini kita tadi diskusinya baru membuat ibu yang diagnostik gitu oh diagnostik nanti setelah ini materinya baru akan saya paparkan jadi tidak apa-apa oke kalau ini diagnostik lanjut apa tidak bu boleh silahkan oh ya nah jadi untuk ini diagnostik ini kognitif ini ada empat nah ingin digali itu tentang adverb of sequence imperative sentence sama active verb sama generic structure untuk pertanyaan adverb of sequence seperti ini manakah berikut ini yang termasuk adverb of sequence nah seperti itu itu bu ya nah seperti itu bu terus langkah-langkah yang dilakukan itu yang pertama persiapan dan pelaksanaannya membuat jadwal pelaksanaan assessment kemudian mengidentifikasi materi assessment dan menyusun pertanyaan sederhana nah untuk tindak lanjutnya yaitu mengolah hajl assessment mengelompakan siswa lakukan penilaian pembelajaran dan mengulangi proses diagnostik alat yang digunakan yaitu laptop jaringan internet dan form of purposes 365 itu bu Meka ngapunten miskomunikasi gak apa itu sudah bagus banget itu bu untuk diagnostiknya bu sama-sama bu Rizka ya monggo persiapan satu lagi saya kasih kesempatan satu lagi monggo mapel yang belum atau olahraga olahraga monggo Pak Edwin atau Oh Jih Pak Fandi monggo silakan ini mohon maaf tapi saya juga clear bikin saya yang seperti bu Rizka assessment diagnostic oh gitu baik Oh Jih Nanti setelah ini Pak kita akan memahami tentang assessment diagnostik gak apa-apa mungkin yang yang lain yang sudah membuat assessment formatif monggo satu Pak Arwin silakan apa 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 ya saya gak dengeri tak mati Pak telefon Pak Arwin mau presentasi ibu 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 monggo gak apa-apa mungkin agama yang sudah membuat assessment formatif monggo silakan ibu 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 sebentar bu ye mungkin mau ambil tulisan atau dibantu yang lain monggo halo Udah mau di screen screen kok bosan Belum ya, Bu Nurul Belum saya screen ya, Bu Nurul Ya, Bu ini malah Tidak sebentar, Bu sebentar Seharusnya belum ketemu, Bu, maaf Oh, Mce Baik Bapak-Ibu, nanti untuk Apa namanya Untuk biar kita lebih paham Apa perbedaan antara Asesmen formatif sumatif Dengan asesmen diagnostik Kita langsung saja Bapak-Ibu, nanti untuk Kalau misalnya ada waktu Masih sisa, kita akan bahas lagi Nah, ini Saya akan mohon izin Tidak apa-apa ya, Bu Nurul, Pak Arwin Kita lanjut dulu Tidak apa-apa Kita akan menuju ke Asesmen diagnostik Nah, apakah sudah terlihat Bapak-Ibu Sudah Sudah Ya Baik Sekarang kita akan Beralih ke asesmen diagnostik Bapak-Ibu Nah, pada akhir sesi ini Nanti diharapkan Kita semua mampu Memahami tujuan Asesmen diagnostik Itu apa Kemudian yang kedua Menjelaskan langkah-langkah Pembuatan asesmen diagnostik Yang ketiga Menyusun asesmen diagnostik Pada masing-masing mata pelajaran Kita lanjut lagi Nah, kenapa sih kok Tidak-tidak dibuat asesmen diagnostik Padahal sudah ada asesmen Proses dan hasil ya Nah, ini ada Latar belakang Asesmen diagnostik ya Bapak-Ibu Jadi, terjadi Ketidak tercapaian belajar Yang kedua Penurunan kemampuan siswa Apalagi di masa pandemi Seperti ini Kita tidak bisa bertatap langsung Ya, ternyata ada penurunan Kemampuan siswa Yang ketiga Ketimpangan pengetahuan Yang semakin melebar Untuk siswa Yang mempunyai akses berbeda Seperti Ketersediaan materi Koneksi internet Antara kelompok akses memadai Dan kelompok akses tidak memadai Jadi, perbedaannya itu sangat nyata Kemudian selanjutnya Perkembangan emosi dan kesehatan psikologis terganggu Terutama untuk siswa-siswa kita Yang orang tuanya itu terdampak Secara langsung Dalam pandemi ini Bapak-Ibu Otomatis anak itu Ketidak stabilan emosi Nah, kemudian selanjutnya Rentan putus sekolah Dengan kondisi yang seperti ini Tentu saja Apa namanya Keuangan orang tua Atau kemauan orang tua Untuk menyekolahkan Anak-anaknya itu Jadi menurun Yang selanjutnya Dapat berdampak Pada pendapatan siswa Di kemudian hari Kalau Kita tidak segera melakukan Asesmen diagnostik Anak-anak nanti akan seperti apa Berdasarkan latar belakang permasalahan Maka solusi untuk mengatasi Permasalahannya adalah Mengadakan siklus asesmen Di awal pembelajaran secara berkala Jadi di sini Panjangan bisa mengetahui bahwa Asesmen diagnostik itu Diadakan pada awal pembelajaran Dan dilakukan secara berkala Jadi tidak setiap kali kita mengajar Kita langsung Bikin asesmen diagnostik Tidak Jadi beda ya Bapak-Ibu Antara asesmen proses dan hasil itu Kita lakukan Asesmen proses maksudnya Asesmen proses itu kita lakukan Setiap kali kita melakukan Pembelajaran Tapi untuk asesmen diagnostik ini Hanya di awal pembelajaran Misalnya awal semester Itu kita lakukan Kalau misalnya kita mau melakukan lagi Berarti kita harus menemukan Apa namanya Kebutuhan Kalau misalnya kita membutuhkan Baru kita melakukan Asesmen diagnostik Seperti misalnya itu tadi Ada penurunan prestasi siswa Nah seperti itu Semoga bisa difahami Nah ini dia Asesmen diagnostik Adalah asesmen yang dilakukan Secara spesifik Untuk mengidentifikasi kompetensi Kekuatan Kelemahan peserta didik Sehingga pembelajaran dapat dirancang Sesuai dengan kompetensi Dan kondisi peserta didik Peserta didik yang berkembang Atau hasil belajarnya Paling tertinggal Berdasarkan hasil Asesmen diagnostik Diberikan pendampingan Belajar secara afirmatif Tujuannya apa Untuk memetakan kemampuan Semua siswa di kelas secara cepat Mengetahui siswa yang sudah paham Agak paham Dan siapa saja yang belum paham Secara umum Sesuai namanya Asesmen diagnostik bertujuan Untuk diagnosis Kemampuan dasar siswa Dan mengetahui Kondisi awal siswa Dengan demikian Guru dapat menyesuaikan Materi pembelajaran Dengan kemampuan siswa Bisa dipahami ibu Bapak Halo Ibu Iya ibu Bisa dipahami ibu Iya Proses ibu Proses ibu Baik Nah Ini ibu Jadi Asesmen diagnostik ini Ada tahapan-tahapan Yang pertama ada tahap persiapan Yang kedua pelaksanaan Dan yang ketiga tindak lanjut Sama seperti Yang tadi di awal ya Bapak ibu ya Nah Asesmen diagnostik ini Ada dua Yang pertama adalah Asesmen non-kognitif Dan yang kedua adalah Asesmen yang kognitif Untuk yang Non-kognitif ini Dilakukan oleh guru BK Bapak ibu Nah Untuk yang asesmen kognitif Ini dilakukan oleh guru MAPL Nah Tujuannya apa ini Saya bacakan untuk Asesmen kognitif Tujuannya adalah Untuk mengidentifikasi Capaian kompetensi siswa Menyesuaikan pembelajaran di kelas Dengan kompetensi rata-rata siswa Memberikan kelas remedial Atau pelajaran tambahan Pada siswa yang nilainya Di bawah rata-rata Nah ini untuk tahapan-tahapannya Untuk non-kognitif Atau MAPL BK Ini ada Silahkan untuk difahami Atau di-screenshot boleh ya Persiapan Siapkan alat bantu Berupa gambar ekspresi emosi Buat daftar pertanyaan kunci Seperti Apa saja kegiatan kamu Selama belajar dari rumah Hal apa yang paling menyenangkan Dan tidak menyenangkan Apa harapan kamu Kemudian untuk pelaksanaannya Berikan gambar emosi ke siswa Minta siswa mengekspresikan perasaannya Selama belajar di rumah Dengan bercerita Membuat tulisan Atau menggambar Tindak lanjutnya Identifikasi siswa Dengan ekspresi emosi negatif Dan ajak berdiskusi Empat mata Menentukan tindak lanjut Dan mengkomunikasikan Dengan siswa Serta orang tua Bila diperlukan Ulang pelaksanaan Assessment non-kognitif Pada awal pembelajaran Lanjut Untuk Langkah-langkah Assessment diagnostik Yang kognitif Untuk guru mapel Persiapannya Buat jadwal pelaksanaan Assessment Yang kedua Identifikasi materi Assessment Berdasarkan Penyederhanaan Kompetensi dasar Yang disediakan Oleh kementerian Pendidikan Dan kebudayaan Sesuai dengan Yang punya Panjangan itu Sekarang Itu loh Apa namanya Capaian layanan Capaian pembelajaran Susun 10 soal sederhana Jadi untuk Kognitif Untuk mapel Panjangan bisa Menyusun 10 soal Sederhana Dua soal Sesuai dengan Kelasnya Dengan topik Semester 1 Enam soal Dengan topik Satu kelas Di bawahnya Untuk semester 1 dan 2 Dua soal Dengan topik Dua kelas Di bawahnya Untuk semester 2 Jadi Untuk Diagnostik ini Kita mau Mengetahui Kondisi Pengetahuan siswa Di awal Sebelum kita Melakukan Pembelajaran Maka dari itu Susunan soalnya Ini ada 6 soal Topiknya Satu kelas Di bawahnya Misalnya Kelas 7 Berarti Panjangan Mengambil Soal-soal Yang di kelas 6 Nah Kemudian Ada soal Lagi Berarti Panjangan Mengambil Soal-soal Di kelas 5 Semester 2 Seperti Itu Kemudian Pelaksanaannya Berikan soal Assessment Untuk Semua siswa Di kelas Baik Secara Tetap Buka Ataupun Belajar Di rumah Nah Tindak Lanjutnya Lakukan Diagnosis Penilaian Hasil Assessment Berdasarkan Hasil Diagnosis Penilaian Bagi Siswa Menjadi Tiga Kelompok Jadi Setelah Kita Melakukan Assessment Diagnostik Yang Non Kognitif Itu Tadi Kita Membagi Siswa Menjadi Tiga Bapak Ibu Yang Pertama Siswa Dengan Rata-rata Kelas Akan Dipimbing Oleh Bapak Ibu Buruh Di Kelas Kelas Panjangan Seperti Biasa Siswa Satu Semester Di bawah Rata-rata Yang Hanya Bisa Mengerjakan Delapan Soal Berarti Yang Enam Soal Sama Dua Soal Di bawah Itu Tadi Mendapatkan Pelajaran Tambahan Ya Atau Enggak Kalau Misalnya Yang Apa Namanya Yang Nomor Satu Siswa Yang Rata-rata Tadi Panjangan Kasih Satu Materi Yang Kedua Ini Harus Diulang Jadi Dua Kali Seperti Itu Materinya Kadang-kadang Penerimaan Anak Kalau Cuma Sekali Beda Anak Yang Sudah Bisa Mengerti Dan Belum Mengerti Kita Kasih Dua Kali Kemudian Siswa Dua Semester Di bawah Rata-rata Akan Dititipkan Ke Guru Kelas Di Bawahnya Atau Membuat Kompok Belajar Yang Dijampingi Orang Tua Anggota Keluarga Atau Pendamping Lainnya Yang Relevan Tapi Kalau Yang Kedua Ini Bapak Ibu Yang Hanya Bisa Menjawab Dua Soal Terakhir Jadi Soal Yang Penyerangan Susun 8 Di Atas Tidak Bisa Dia Hanya Bisa Menjawab Soal Terakhir Itu Nanti Kalau Kita Menitipkan Guru Les Mungkin Bisa Jadi Kita Komunikasi Koordinasi Dengan Orang Tua Dan Gimana Solusinya Misalnya Diberikan Guru Les Pendampingan Untuk Belajar Seperti Itu Untuk Selanjutnya Lakukan Penilaian Pembelajaran Topik Yang Sudah Diajarkan Sebelum Memulai Topik Pelajaran Baru Kemudian Diulangi Prosesnya Sama Seperti Ini Sama Seperti BK Diulangi Prosesnya Kalau Memang Benar Tidak Bisa Melakukan Evaluasi Lagi Kemudian Selanjutnya Ibu Bapak Bisa 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 Ditanyakan Perbedaan Antara Assessment Diagnostik Dengan Assessment Proses itu Yang Seperti apa Bu Maika Perbedaannya Yang utama Terima kasih Terima kasih Perbedaannya Yang utama Ini adalah Ketika Untuk Assessment Diagnostik Itu Kita Lakukan Di awal Jadi Sebelum Kita Melaksanakan Pembelajaran Buning Jadi Di awal Tujuannya Adalah Apa Untuk Mengetahui Tingkat Kemampuan Peserta Didik Kita Makanya Itu tadi Kan Ada Soal Yang Sesuai Dengan Tingkatan Misalnya Buning Nanti Ngajar Kelas Delapan Misalnya Pertanyaan Pertanyaan IPA Yang kelas Delapan Itu Ada Dua Soal Kemudian Nanti Buning Mengambil Pertanyaan IPA Yang di Kelas Tujuh Itu Enam Soal Kemudian Nanti Buning Mengambil Dua Soal Lagi Pertanyaan Di Kelas Enam SD Nah Setelah Panjirangan Melakukan Itu Nanti Panjirangan Akan Tahu Yang Bisa Mengerjakan Semua Berarti Kelompok Satu Panjirangan Kelompok Kemudian Yang Bisa Menjawab Delapan Yang Menjawab Delapan Enam Soal Sama Dua Soal Tadi Berarti Panjirangan Kelompok Di Kelompok Kedua Yang Memerlukan Pendampingan Khusus Dari Panjirangan Dijelaskan Ulang Seperti Itu Kemudian Untuk Yang Hanya Bisa Menjawab Dua Pertanyaan Terakhir Itu Berarti Kemampuannya Tingkat SD Kelas 6 Tingkat SD Kelas 6 Itu Berarti Koordinasi Dengan Orang Tua Bagaimana Baiknya Karena Memang Kemampuan Siswa Sebatas Ini Bisa Ditingkatkan Dengan Kerjasama Panjirangan Misalnya Di rumah Diadakan Apa Namanya Burules Jadi Supaya Bisa Tidak Ketinggalan Ketinggalan Banget Paham Bu Penek Itu Kemudian Untuk Ya Itu Perbedaannya Dengan Assessment Formatif Adalah Kalau Formatif Itu Kita Laksanakan Saat Pembelajaran Jadi Di tengah-tengah Kita Ngajar Kita Mengadakan Assessment Itu Namanya Assessment Formatif Natan Mbak Maika Halo Saya Mau Tanya Sedikit Mbak Sebentar Bu Wening Tadi Sudah Malam Belum Bu Maika Yang Untuk Assessment Diagnostik Tadi Apakah Bisa Itu Diartikan Sebagai Persepsi Ataukah Semacam Prites Begitu Bu Maika Ya Itu Untuk Mengetahui Kondisi Kalau Prites Itu Kan Sebelum Kemahaman Saya Tes Sebelum Kita Melakukan Pembelajaran Misalnya Kita Mau Mengetahui Kemahaman Anak Tentang Perkembangan Fisik Berarti Dia Harus Tahu Perkembangan Fisik Tapi Kalau Untuk Ases Diagnostik Ini Seluruh Rangkaian Proses Yang Akan Kita Jalani Jadi Kemampuan Anak Kalau Yang Untuk Asesmen Proses Tadi Untuk Inti Asesmen Proses Inti Utamanya Apa Bu Maika Itu Untuk Menggali Pemahaman Siswa Atau Tujuan Yang Kita Harapan Sudah Harus Apai Atau Belum Nah Kita Lakukan Pembelajaran Dan Diakhir Kita Melakukan Pembelajaran Diakhir Satu Jam Pelajaran Sudah Selesai Kita Melakukan Evaluasi Itu Namanya Asesmen Proses Itu Dining Bu Maika Terima Kasih Penjelasannya Sudah Paham Tapi Ya Insya Allah Ya Ya Baik Mau Bu Umi Tadi Mau Pertanya Apa Gini Mbak Meka Untuk Asesmen Diasnostik Itu Mesti Pakai Yang Kelas Dibawah Soal-soalnya Itu Mesti Harus Pakai Itu Oke Jadi Untuk Mengetahui Kemampuan Siswa Oke Harus Materi Yang Jenjang Sebelumnya Harus Pakai Itu Mesti Oke Kalau Yang Asesmen Proses Berarti Pas Apa Yang Kita Lakukan Saat Itu Pembelajaran Saat Itu Gitu Makasih Tung Sekali Buning Ikut Urun Buk Sampun Buning Saya Ikut Urun Buk Sampun Itu Motak Turun Ke tangan Mereka Mereka Ikut Menambah Sepengetahuan Kami Nanti kita Tetap Belajar Terus Terkait dengan Asesmen Ini Karena Ini Memang Sesuatu Yang Menjadikan Salah Satu Sesuatu Yang Menjadikan Salah Satu Keberbedaan Di Antara Kurikulum Kurikulum Sebelumnya Yang Intinya Berpusat Pada Murid Dan Sesuai Dengan Proses Jadi Kalau Kemarin Kita Lebih Menitik Beratkan Pada Hasil Belajar Asesmen Asesmen Sumatif Bapak Ibu Tetapi Untuk Kali Ini Kita Di Kurikulum Kos Ini Lebih Menitik Beratkan Kepada Asesmen Formatif Salah Satunya Adalah Diagnostik Terkait Dengan Pertanyaan Bu Umi Mungkin Bisa Saya Lebih Tekankan Lagi Benar Bahwa Untuk Asesmen Diagnostik Khusususnya Yang Kognitif Ulangi Asesmen Diagnostik Yang Kognitif Itu Diambil Dari CP CP Pada Fase Sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Di Kelas 7 Ya CP Ada Di Kelas C Sebelum Sebelum Sebelumnya Kan Fase Kita Di Fase D Bagaimana Kita Mendiagnosis Dari 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 CP Sebelumnya Saya Ulangi Ini Nyambung Dari Pernyataan Kita Yang Kemarin Bahwa Kita Harus Memahami Rangkaian Urutan CP Dari Fase A B C D E F Nah Untuk Kita D Harapannya Memahami Rangkaian Dari Fase Fase C Karena Fase C Itu Sebelum D Kira Kira Seperti Itu Maka Untuk Yang Diagnostik Kognitif Kita Mengambil Semuanya Dari Situ Awal Start Awal Nah Nanti Kalau Sudah Berjalan Bapak Ibu Kalau Sudah Berjalan Sudah Berjalan Pembelajaran Misalkan Dari Bu Um Itu Mabel IPS Itu Punya Dari CP Kelas Yang Akan Kita Konsentrasikan Di CP Kelas 7 Itu Ada 5 TP 5 Tujuan Pembelajaran 5 Itu Sudah Diurutkan Sudah Diurutkan Berdasarkan ATP Berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran Sudah Diurut Sudah Urut Kemudian Bu Umi Memberikan Pembelajaran Dengan TP 1 Tujuan Pembelajaran 1 Tujuan Pembelajarannya Dibuat Terus Sudah Membuat Modul Ajar Modul Ajar Sudah Dibuat Kemudian Ada Assessment Selesai Beres Kemudian Misalnya Anggap Aja Tidak Masalah Kemudian Ada KTP 2 Membuat Modul Ajar Untuk Membuat Modul Ajar Yang DITP Yang Kedua Secara Teori Itu Panjangan Untuk Assessment Diagnostiknya Adalah Melihat Pada Assessment Dari Hasil Melihat Dari TP Yang Pertama Dan Seterusnya Sampai Berjenjang Dan Seperti itu Kira-kira Urut Intinya Begitu Berkesinambungan Jadi Untuk Melihat Melihat Dia sudah Mampu Mengerjakan TP Yang Kedua Kan Harus Melihat Maka Pentingnya TP-TP Itu Dibuat ATP Dibuat Alur Kemudian Untuk Pertanyaan Mudah-mudahan Bisa Menambah Kemudian Untuk Pertanyaan Bu Neng Apa Assessment Diagnose Sama Dengan Apersepsi Begitu Jawabannya Hampir Sama Cuma Kalau Apersepsi Itu Tidak Terstruktur Tidak Diukur Hanya Sebatas Hanya Sebatas Kalau Kita Lihat Kemarin Hanya Sebatas Sebatas Sesuatu Yang Tidak Ada Assessment Kira-kira Cuma Ditulis Kecekle Seperti itu Hanya Perik Tapi Kalau Ini Betul-betul Menjadi Alat Diagnosis Kita Untuk Mengetahui Si anak Itu Betul-betul Sudah Siap Apa Belum Sudah Nyaman Apa Belum Untuk Melanjutkan Kejenjang Tujuan Pembelajaran Berikutnya Kalau Belum Nyaman Kita Diperkenankan Untuk Kembali Lagi Ke TP Bahkan Ke Fase Sebelumnya Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampai Sedikit Tambahan Mudah-mudahan Bisa Memberikan Pencerahan Maturnun Maturnun Sangat Pak Ceket Sudah Membantu Menambahi Dan Menyempurnakan Dari Kami Semoga Nanti Bapak Ibu Guru Bisa Lebih Memahami Dengan Penjelasan Pak Ceket Tading Baik Untuk Selanjutnya Saya Share Stream Lagi Tadi Sampun Langkah-langkahnya Nah Ini Contoh-contoh Kegiatan Persiapan Ini Hanya Contoh Saja Untuk BK Boleh Siapkan Alat Bantu Berupa Gambar Yang Mewakili Emosi Misalnya Dengan Apa Namanya Emotikon Ada Emotikon Sedih Ada Emotikon Tertawa Ada Emotikon Biasa Aja Itu Kemudian Ada Pertanyaan Di bawahnya Apa Yang Sedang Kamu Rasakan Saat Ini Atau Bagaimana Perasaanmu Saat Belajar Di Rumah Kemudian Ada Pertanyaan Kunci Mengenai Aktivitas Siswa Pertanyaan Kunci Adalah Contohnya Seperti Ini Apa Saja Kegiatan Selama Belajar Di Rumah Apa Hal Yang Paling Menyenangkan Dan Tidak Menyenangkan Ketika Belajar Di Rumah Apa Harapan Mungu Nah Tadi kan Diberitahu Bahwa Anak Yang Menjawab Dengan Emotikon Sedih Atau Menangis Itulah Yang Nanti Akan Kita Ulik Lebih Lanjut Nah Untuk Pelaksanaannya Siswa Diminta Untuk Mengekspresi Selama Belajar Di Rumah Serta Menjelaskan Aktifitasnya Ini ada Tiga Bapak Ibu Ini Bisa Disesuaikan Kenapa Ada Bercerita Ada Menulis Dan Ada Menggambar Ini Bisa Panjalanan Sesuaikan Dengan Gaya Belajar Siswa Masing-masing Untuk Siswa Yang Visual Apa Gaya Belajar Visual Bisa Diminta Untuk Apa Namanya Menulis Bisa Diminta Untuk Menulis Untuk Siswa Yang Mempunyai Gaya Belajar Auditori Bisa Panjalanan Minta Untuk Bercerita Nah Untuk Siswa Yang Mempunyai Gaya Belajar Kinestetik Bisa Panjalanan Berikan Tugas Menggambar Jadi Tugasnya Boleh Tidak Hanya Satu Tapi Disesuaikan Dengan Gaya Belajar Siswa Masing-masing Kami Kemarin Sekolahan Sudah Membuat Memetakan Khususnya Untuk Kelas Satu Gaya Belajar Anak-anak Sudah Ada Nanti Insyaallah Bisa Dikirim Ke Wali Kelas Dan Guru Guru Masing-masing Gitu Supaya Dijadikan Referensi Kemudian Ini ya Bapak-Ibu Untuk Strategi Jawab Pastikan Pertanyaannya Jelas Dan Mudah Difahami Menyertakan Acuan Ata Simulus Informasi Yang Dapat Membantu Siswa Menemukan Jawabannya Dan Memberikan Waktu Berpikir Pada Siswa Sebelum Menjawab Pertanyaannya Saat Siswa Misalnya Membuat Pertanyaan Berikan Pemuatan Berikan Pertanyaan Lanjutan Dan Membalikan Fokus Jika Siswa Mulai Menyimpan Kadangkan Kurang Konsentrasi Kita Harus Bisa Coba Difokus Lagi Untuk Menjawab Pertanyaannya Bisa Melakukan Seperti Itu Saat Siswa Balik Bertanya Langsung Menjawab Pertanyaan Siswa Bisa Membantu Siswa Untuk Dapat Menjawab Pertanyaannya Sendiri Menurut Kamu Kalau Misalnya Seperti Ini Jawabannya Apa Dijelaskan Kembali Boleh Bapak Ibu Seperti Itu Kemudian Saat Siswa Menjawab Pertanyaan Mencoba Mengarahkan Kembali Pertanyaan Memparah Perasakan Pertanyaan Agar Lebih Mudah Dipahami Ini Untuk Sisa Siswa Yang Apa Kemampuan Pemahamannya Agak Kurang Kita Biasanya Membahasakannya Kembali Sesuai Dengan Kemampuan Siswa Kemudian Ini Untuk Tindak Lanjut Penting Sekali Bapak Ibu Ini Identifikasi Siswa Dengan Ekspresi Emosi Negatif Dan Acak Berdiskusi Empat Mata Menentukan Tindak Lajik Dan Mengkomunikasikan Dengan Siswa Serta Orang Tua Bila Diperlukan Seperti Tadi Untuk Tindak Lanjutnya Berkomunikasi Dengan Tua Itu Juga Penting Sekali Untuk Biar Bisa Saling Mendukung Pencapaian Belajar Siswa Kemudian Untuk Yang Ketiga Ulangi Pelaksanaan Asesmen Pada Awal Pelayanan Atau Awal Pembelajaran Jika Melangi Pelaksanaan Asesmen Kembali Nah ini Sampon Ini Untuk Kemarin Itu Demonstrasinya Sudah Sudah Panjangan Lakukan Mudah-mudah Nanti Apa Namanya Nanti Bisa Lebih Lebih Baik Lagi Dan Selamat Belajar Bersama Itu Mungkin Itu Dari Kami Mungkin Ada Pertanyaan Lain Atau Masih Bingung Bapak Ibu Semoga Sudah Bisa Memahami Semua Baik Baik Bapak Ibu Mungkin Itu Dari Kamu Halo 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 Nggak Bu Neng Iya Bu Meka Nanti Kalau Tidak Paham Sambil Jalan Tanya Lagi Siap Bu Neng Saya Juga Sekarang Sedang Belajar Bu Neng Sama-sama Belajar Nggak Terima kasih Bapak Ibu Mungkin Itu Dari Kami Mohon Maaf Sekali Kalau Tidak Bisa Memberikan Gambar Yang Jelas Untuk Bapak Ibu Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Untuk Penjanganan Semua Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Berkenan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Meka Diberikan materi pada siang hari ini Terima kasih Bu Meka Untuk materi Asesmen Tentang Elaborasi Pemahaman Untuk Yang Selanjutnya Materi Yang Berikutnya Yaitu Kurikulum Operasional Di Satuan Pendidikan Yang Yang Di Isi Oleh Bapak Edwin Taufik Hidayat SPD Monggo Pak Edwin Waktu dan tempat Kami Persilahkan Terima kasih Pak Setonoh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pada siang Hari ini Saya akan Menyampaikan Materi Asinkronus Yang akan Bapak Ibu Guru Kerjakan Mulai dari Siang ini Sampai Besok pagi Itu apa saja Saya Share screen Terlebih Dahulu Sudah Terlihat Terima kasih Pada materi Besok pagi Pada materi Yang akan Dikerjakan Pada Asinkronus Yaitu Kurikulum Operasional Di Satuan Pendidikan Nah Bapak Ibu Guru Mungkin Sudah Berpengalaman Dari Mengerjakan Orientasi Pendidikan Orientasi Pelatihan Pendidikan Yang Memperdekakan Hampir Semuanya Sama Ini Dimulai Dari Diri Nah Ini Nanti Silahkan Bapak Ibu Guru Klik Nanti Di bawahnya Ada Pertanyaan Yang Bapak Ibu Guru Harus Jawab Nah Terus Yang kedua Mulai Dari Diri Terus Akan Ada Eksplorasi Konsep Nah Dalam Eksplorasi Konsep Ini Untuk Kurikulum Operasional Di Satuan Pendidikan Mungkin Tidak Sebanyak Assessment Yang Kemarin Mungkin Assessment Kemarin Kan Hampir Sepuluh Lebih Materi Maupun Pertanyaannya Nah Ini Dieksplorasi Konsep Untuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Nanti Nanti Hanya Ada Apa Apa Itu Poin Nah Itu Nanti Dalam Materinya Berbentuk PDF Itu Nanti Bisa Bapak Ibu Guru Klik Materinya Terus Setiap Materi Ini Nanti Akan Ada Soal Yang Harus Bapak Ibu Guru Kerjakan Nah Ternyata Eksplorasi Konsepnya Di Kurikulum Operasional Pendidikan Itu Ada Empat Hanya Ada Empat Berikut Materi Materinya Silahkan Berupa PDF Bisa Bapak Ibu Guru Baca Terus Kerjakan Soal Soalnya Terus Selanjutnya Habis Eksplorasi Konsep Ada Ruang Kolaborasi Dalam Ruang Kolaborasi Nanti Ternyata Kita Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Kelompok Satu Itu Seperti Hari-hari Yang kemarin Yaitu Tentang Yaitu Mapel PAI PKN Seni Budaya Dan BK Untuk Kelompok Kelompok IPA Matematika IPS PJUK Terus Kelompok 3 Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Inggris Gitu Bapak Ibu Guru Terus Lanjut Setelah itu Unggah Ruang Unggah Pekerjaan Tersebut Di Ruang Kolaborasi Dimana Salah Satu Kelompok Itu Sudah Mengenggah Otomatis Nanti Sudah Mewakili Anggotanya Semuanya Bapak Ibu Sudah Berpengalaman Kemarin Materi-materinya Hampir Sama Seperti Itu Hanya Beda Bap Beda Materinya Selanjutnya Yaitu Refleksi Terbimbing Sama Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang harus Bapak Ibu Guru Jawab Terus Yang terakhir Demonstrasi Kontekstual Demikian Yang dapat Saya sampaikan Untuk Asinkronus Pada siang Hari ini Bisa Dikerjakan Mulai Dari Siang Ini Sampai Besok Pagi Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Edwin Yang sudah Menjelaskan Tentang Asinkronus Kurikulum Operasional Desa Terpendidikan Alhamdulillah Kita sudah Di penghujung Acara Untuk Kegiatan IHT Pada hari ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Semuanya Assalamualaikum Sudah Menikuti Dari Awal Sampai Akhir Insya Allah Kita Berjumpa Kembali Besok Pagi Di Kegiatan IHT Hari Yang Ke Tujuh Ini Sebelumnya Foto Dulu Buka Lu Monggo Pisa Mandu Foto Monggo Bapak Ibu Dion Kameranya Semuanya Hari Keenam Ya Ini hari Keenam Atau Gini Tiga Tiga Boleh Monggo Tiga Tiga Gini Atau Gini Atau Gini Boleh Monggo Silahkan Bukalo 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 Oh Gini Oh Gitu Oke Dihitungi Bukalo Jiro Luput Udah Belum Ya Kayanya Bumeka Itu Loh Acara Gure CTI Udah Belum Nih Udah Belum Tangannya Maju KP Resoran Tuan CT Buga Loh Maju Kaper Udah Ingi Cinset Oh Belum Kelihatan Sudah Alhamdulillah Oke Terima kasih Pada Bapak Ibu Semuanya Sudah Mesti Kegiatan Iyari Pada Pagian Ini Untuk Menutup Kegiatan Iyari Pada Pagian 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 Bu Dwi Milani Mempindu A Monggo Waktu Dan Tempat Kami Persilah Bapak Ibu Mari kita Tutup Kegiatan Pada Hari Ini Dengan Doa Penutup Majelis Bersama Sama Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Kami dari Yang Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih